Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Minpora, Roy Suryo telah memenuhi panggilan dan pemeriksaan penyidik terkait laporannya terhadap dua YouTuber dengan inisial EK dan MP. Roy melaporkan EK dan MP karena diduga melakukan sindiran, hinaan, dan memutarbalikan fakta, kronologi kecelakaan lalu lintas yang melibatkannya dengan artis Luki Alam Syah beberapa waktu lalu. Roy Suryo didampingi kuasa hukumnya menyerahkan sejumlah alat bukti untuk kepentingan berita acara pemeriksaan yang dijalani di Polda Menteri Jaya. Yang hari ini apa yang sudah saya laporkan juat lalu itu sudah naik ke satu level yaitu penyelidikan. Hari ini saya dan tiga saksi sudah dimintai keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan sudah membuat BAP. atas perkara yang melibatkan dua buzzer. Saya sekali lagi menyebutnya buzzer ya. Saya tidak menggunakan istilah YouTuber apalagi penyelidikan sosial dan istilah buzzer itu memang diakui oleh dia karena ada satu kaos yang membutuhkan buzzer. Jadi kami sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Alhamdulillah bukti-bukti juga sudah kami serahkan semuanya. ya termasuk beberapa hasil tangkapan layar yang masih asli. Jadi ini penting ya untuk diketahui semua masyarakat tangkapan layar yang masih asli yang belum berusaha diubah atau dihilangkan alat buktinya itu yang masih ada nama saya ya. semuanya masih ada nama saya dan bukti berikutnya yang tadi sudah saya serahkan yang sudah diubah. Jadi pelaku, kedua pelaku berusaha menghilangkan alat bukti berupa nama saya dalam hashtag dan juga istilah yang ada di dalamnya. Alat bukti yang lain yang juga tadi saya terlaksa adalah transkrip. Transkrip yang memuat semua persakapan termasuk 33 kali penyebutan nama saya. dan juga alat bukti yang lain yaitu sanggahan atau fakta dari apa yang sebenarnya tidak dilakukan. yaitu dia menyebutkan soal aset Kementura dan sudah saya jawab tegas bahwa ini adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mana peristiwa itu sebenarnya sudah inkrah dan Kementura sudah mencabut bugatan dan membayar perkara. Jadi apa yang ada pada video yang diunggah di Youtube dengan judul Prakontro 36 ya, Dewapan si Roy Surya bikin ulang itu sudah resmi sekarang ya menjadi penyelidikan dari Polda Metro Jaya dan dua nama terlapor ya itu sudah jelas-jelas juga tertulis. Jadi sudah jelas namanya adalah Eko Kuntadi dan Mas Jopre. Roy Surya menjawab 25 pertanyaan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Ada 21 pertanyaan yang merupakan inti dari kasus tersebut. Sekaligus saya menjawab di sini bahwa ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Sekaligus saya jawab ya, mereka bilang mereka bercanda. Saya dengan tegas mengatakan kalau mau bercanda silahkan bercanda dengan para penyelidik yang sudah menunggu di dalam. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Surya sempat saling sindir di akun Instagram dengan artis Luki Alamsyah. Ini kegerak kecelakaan yang terjadi di Kejamatan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Mei lalu. Terima kasih telah menonton!